Intro Tim gabungan dari BNN dan BACUKAI berhasil membongkar jaringan narkotika internasional asal Malaysia yang diselundupkan ke Aceh dan Sumatera Utara. Petugas telah melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka berinisial S, A, dan Y di Jalan Lintas Sumatera, Tanah Datar, Asahan, Sumatera Utara. Dari penggeladaan oleh tim kepada para tersangka, petugas berhasil menemukan 20 kg narkotika jenis sabu. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 orang lain dengan inisial M dan S di UKE Rubet Barat Aceh Utara dan berhasil mengamankan barang bukti 12 kg narkotika jenis sabu yang disembunyikan dengan cara dikubur di pekarangan belakang rumah pelaku. Narkotika tersebut dibawa dari Malaysia melalui jalur laut dan diserah terimakan di tengah laut dan dibawa atau diselundupkan ke pelabuhan-pelabuhan tikus yang banyak terdapat di pantai timur Sumatera. Rencananya narkoba tersebut akan diedarkan di wilayah Aceh, Sumut, dan Jakarta. Saat ini tersangka dan barang bukti diamankan di kantor BNN dan akan dikembangkan untuk mengungkap jaringan lainnya. Narkotika Nasional melakukan dua kali penangkapan. Yang pertama di Asahan Sumatera Utara ketika para tersangka melintas di jalan raya, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan 20 kg sabu. Kemudian pengembangan ditangkap dua orang di Aceh Utara dengan barang bukti 12 kg. Sabu ini sempat disembunyikan dengan cara ditanam atau dikubur di halaman belakang rumah. Namun semuanya bisa kita amankan jumlah total barang bukti 12 kg dan tersangka 5 orang. Saat ini sedang kita lakukan pengembangan dan penyedikan selanjutnya di kantor badan narkotika Nasional. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata. Salam Tribrata. Terima kasih.